Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sport Pagi Tim Nasional Indonesia Sport Lovers menahan imbang Vietnam tanpa gol pada pertandingan ketiga grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan Singapura Rabu Malam. Pasukan Geruda langsung menerapkan permainan bertahan dengan menurunkan lima back saat menghadapi juara bertahan Vietnam. Taktik yang diterapkan oleh pelatih Sintayong terbukti cukup efektif. Bahkan Vietnam yang berstatus juara bertahan kesulitan untuk membongkar pertahanan Indonesia yang cukup disiplin menjaga lini belakangnya. Masuknya Evan Dimas di babak kedua membuat Indonesia mulai mampu memberi tekanan kepada Vietnam. Di menit akhir, Vietnam kian intensif menyerang. Namun, hingga laga usai skor 0-0 tidak berubah. Selimbang, Indonesia masih di puncak kelas main grup B dengan poin 7 unggul selisih gol dari Vietnam yang juga memiliki poin 7. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong cukup puas dengan hasil yang diraih pasukannya saat menahan imbang tanpa gol Vietnam. Di pertandingan ketiga grup B ini, pelatih asal Korea Selatan memang menargetkan minimal meraih 1 poin. Selanjutnya, Indonesia hanya butuh hasil imbang kontra Malaysia di Laga Pamungkas, fase grup untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Piala AFF 2020.